Halo teman-teman, balik lagi di video pre-country dev ya oke jadi kita kedapetan event baru event summer ya Dangerous vacation oke jadi disini kita kedapetan yang very hard ya ini bener-bener baru dan ini sangat susah kita nggak bisa otk ya otk tuh apa sih one turn kill kah ya kita nggak bisa sekali masuk membunuh ini tapi ya paling nggak kita bisa dua kali masuk sih tapi dua kali masuk pun itu agak cukup berat sebenarnya buat player yang nggak dari awal main ya kita masuk ya jadi disini tim yang aku pakai adalah ini nah ini tim adalah tim pertama yang aku pakai aku nggak bisa one satu kali up satu kali masuk selesai nggak bisa atau ya kita nggak bisa nyelesaikan pakai satu tim gitu Kenapa karena si Jun ini harus bintang tinggi supaya dia survive terus si Makoto juga harus bintang tinggi sedangkan masih bintang tiga untuk juncaw Makoto jadi ya di sini nggak bisa jadi ya buat kalian kemungkinan kalian juga nggak bisa kalau Makoto sama Jun kalian tuh nggak bintang tinggi gitu ya jadi kali ini aku nge-share yang dua kali tim ya eh buat kalian yang nggak bisa dua kali timnya kalian pakai tiga kali tim ya karena ini emang bos cukup susah untuk sekarang ya untuk sekarang cukup susah makanya ya paling bener-bener yang paling kita bisa itu free player ya terutama itu dua kali masuk untuk satu kali masuk tuh eh agak mungkin Dolphin bisa di Dolphin yang suka beli monthly atau weekly kayak gitu ya ya kita sama saja untuk tim yang pertamanya kita jangan pakai auto kalau lawan bos ini Oke autonya matiin tujuan kita disini adalah supaya itu ya ngasih damage setinggi mungkin di awal ini kalau bisa sisain 400k ya untuk tim kedua kalian kalau nggak bisa ulangi terus sampai ya 400k nah bener-bener minimal 400k ya supaya gampang Oke disini mati semua enggak bisa Pak uh sisa 403 Oh bisalah ini yap 496k ya jadi di tim kedua aku bakal nunggu untuk resetnya ya ya dapet sekitar 600 ribuan ya masalahnya di 400k ini eh bosnya ini bakal enraged atau marah dia dameknya bener-bener tinggi banget jadi kalau bisa ya bener-bener kalau bisa sisain 400k atau 300k an ini aku sisanya eh 400 berapa 409 aduh 500k ya ini aku kira tadi 436k cok aduh ya semoga aja aku bisa ngekill dia di tim kedua aku ya oke next kita bakal langsung ke tim kedua oke kita lanjut lagi ya oke jadi btw aku lupa kasih tau ke kalian juga kalau ini posto yang very hard ya cuma bisa dimasukin sehari sekali jadi ya kalau bisa sih kalian masuk dua kali aja kalau bisa ya karena kalau sekali itu kecuali Dolphin atau Weller tuh ya replay nggak bisa ya jadi maksimal ya minimal lah kalau bisa tuh tiga kali maksimal dua kali kayak aku tapi enggak tahu sih ini bakal dua kali atau enggak tapi ya oke kita akan coba yang kedua jadi yang kedua ini kita udah enggak perlu kokoro Kenapa karena di tim pertama tadi kita tuh cuma pengen ngasih damage sebanyak-banyaknya ya yang kedua kita butuh dua tank jadi disini pakai si Miyako kayak gini ya untuk tanknya supaya kalau tanknya satu mati masih ada yang bisa yang ngetank satu ya karena ini musuh tuh udah enraged atau ngamuk ya istilahnya dan ya demiknya pasti tinggi jadi oke kita akan langsung coba aja Hai autonya matiin dan Oh ya speed kali dua tuh jangan dipakai kalau bisa ya pokoknya Aduh sepit kali duanya buat aku miss minus defense nya tadi sih nah ini engrace Aduh harusnya tadi 400-an damage apa senyisainnya Oke eh siapapun skill Oke deal Hai masih ada minus defense nya jadi kita langsung out aja ya hai 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 sakit Pak Noo Ududududuh sakit bener deal yes defense please minus defense Oke Langsung apakah bisa kurang 130k please kurang 130k kamaki hit come on oke iya fix dua kali masuk ya ya dua kali masuk ya uh jadi kayak gitu untuk ngalahin boss very hard yang ya menurutku cukup sulit karena ini bener-bener kalian butuh karakter dengan star ya star itu atau bisa dibilang bintang yang tinggi ada yang full harus full bintang ada yang harus bintang 4 minimal jadi ya ini adalah kita skip tapi jadi kayak gitu nih aku kelihatin lagi dia kita nggak bisa masuk lagi ya Oh bisa ya ya karena Oh maksudnya tuh bosnya tuh yang tersisa satu gitu ya perhari jadi kalau kalian bisa nge-one turn kill itu tuh sehari sekali ya oke 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 jadi kayak gitu eh jadi ya untuk video very hard up siapa ini namanya tentapus ya kayak gitu videonya dengan dua tim aku nggak yakin sih dengan orang-orang yang bisa satu tim sebenarnya bisa satu tim cuma itu RNG nya harus bener-bener bagus sama timingnya ini harus bagus bahkan weller pun kesusahan aku denger-dengar ya orang-orang server China dulu mereka tuh sampai eh nge-up of confirming apa ya nge-sepam ini boss sampai dua jam supaya dapet one turn kill jadi ya buat weller yang ah menurutku jarang sih weller yang niat mainin nggak gitu tuh udah ngeluarin main duit harus niat 2 jam nge-sepam gitu membuat cari one hit kill hahaha one turn kill maksudnya OTK ya Aduh jadi ya kayak gitulah untuk boss tentapus very hard dengan dua tim ya eh ya semoga video ini membantu dan bermanfaat buat kalian see you again the next video ciao